Beliau sudah ngumpan dengan judul Genib, maka saya buat judul Rudy Layar Tolologi. Nah, rindu sang debatas ya. Kenapa saya bilang Tolologi? Memang orang-orang ini kan dari teologi. Tapi Tolol, nggak ngerti apa yang sedang terjadi ya. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudy dari Layar Teologi. Kali ini saya ingin ngajak saudara-saudara untuk nangis bareng. Kenapa saya bilang Tolologi? Memang orang-orang ini kan dari teologi. Tapi Tolol. Kali ini kan sejondes, buka sosial media aja kerjaannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku dimanapun berada. Jumpa kembali di Al-Ayubi Channel. Terima kasih saudara-saudariku telah mendukung channel ini. Kesempatan malam hari ini, saya kembali angkat videonya Rudy Pan, layar teologi. Yang mana kita tahu bersama bahwa dari kemarin, tadi, sampai beberapa menit yang lalu, si layar teologi ini menggoreng, memframing, dan lain sebagainya. Tentang videonya Bang Zuma ya. Tentang Bang Zuma yang mensyahadatkan Randy secara online di room MMCI. Tapi abaikanlah itu ya. Karena hal-hal semacam itu, itu tidak, tidak ini ya. Tidak, bukan, bukan sesuatu yang mengherankan lagi buat kita sebagai seorang muslim ya. Karena memang, sejatinya, di antara mereka, saling, saling, apa ya, saling menanggapi, saling framing, saling ini dan itu, itu sudah biasa ya. Saya angkat, video ini sudah satu tahun yang lalu, saudara-saudariku, ya sebagai, penghibur penat kita lah ya. Setelah seharian, kerja keras, dan malam ini, saatnya, kita, menonton video, pelipur atau penghibur penat kita, saudara-saudariku. Kita langsung simak videonya. Distrike, makanya gue etik simpon video saya. Dudi dari Layar Teologi. Kali ini, saya mau bicara tentang, kegenitan, Sang The Butters kepada, Paul Zhang ya. Jadi, judul live streaming kita kali ini, adalah, Sang The Butters ya. Genit, sama burung, dan telurnya, Paul Zhang. Nah, oh, sorry, di sini kok ada, informasi, lost connection ya. Ini ada kesalahan sedikit ya, kawan-kawannya. Dia mengatakan, burung dan telornya Paul Zhang. Dia clear, saya bilang, burung dan telor burungnya Paul Zhang. ya kan? Ya terserah, dia konotasinya gimana kan? Ya selesai ya, kawan. Beliau sudah ngumpan, dengan judul genit. Maka saya buat judul, Rudy Layar Tolologi. Nah, Rindo Sang The Butters ya. Kenapa saya bilang Tolologi? Memang orang-orang ini kan dari teologi. Tapi Tolol, tidak mengerti apa yang sedang terjadi ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Si layar teologi ini, menanggapi videonya Rudy Yohanes. Terus kemudian, Rudy Yohanes, menanggapi videonya layar teologi ini. Saya sering ini ya, keblesi hati lidah, saudara-saudariku. Makanya kan saya bilang, enggak heran, sudah tidak heran, kalau si Rudy, dengan si Rudy ini, menanggapi videonya-videonya, apologet-apologet muslim, itu sudah tidak mengherankan lagi. Karena jangankan, jangankan yang apologet muslim, atau apologet muslimah, yang sesama Kristen saja saling menanggapi mereka. Sudah enggak heran, sudah, sudah, jangan heran gitu ya. Nanti kita lihat, tapi dia satu saya yang suka. Ingat ya, saya hanya mengambil umpan lambung, terserah kalian menafsirkan gimana. Kalau kami dulu pendebat-pendebat lama, dia memberi umpan lambung, saya wajib menyambut. Paham ya? Terserah kalian, mau menilai gimana? Terserah. Karena memang itu yang diinginkan kawan. Di dalam dunia ini kawan, apalagi dunia debat ini, tak laku kawan, kalau kau lurus-lurus saja, maka sang debater selama membuat pertama sekali, baik dunia debat Facebook, maupun dunia debat Youtube, menjadi bergairah. Sebelum itu tidak dipandang sebelah mata kawan, tidak ada yang mandang. Oke, kita lanjutkan lagi kawan. Teman-teman, ada yang ini? Bisa kasih ke saya. Jadi, kemarin itu kan saya nonton ya, beberapa videonya sang debaters ya, bagaimana dia bergenitria. Nah, beliau mengatakan nonton video saya, artinya kalau beliau nonton, berarti masih, ya, masih maulah menonton. Artinya memang tidak ada dendam lah. Ngapain dendam-dendam kan, kalau saya pun nonton punya dia kok, kalau tidak salah, terakhir tentang siapa itu ya. Saya lupa ya, tapi nanti saya itukannya. Pernah saya lihat waktu itu, beliau live, dan ini kemarin, ada yang mengasih tahu, tadi kan, bro, lagi dibicarakan tuh, sampai layar, pagi-pagi saya tadi ketika bicara air, merubah air jadi, anggur itu ya, lanjut. Ya, dengan, burung dan telurnya Paul Zhang. tetapi yang ngagetin, di malam harinya ketika saya nonton videonya Paul Zhang, justru Paul Zhang nyuekin. dia mengatakan begini, pembelaan terhadap Paul Zhang yang kelihatan ya. Tidak apa-apa. Ya, ini ya, sudah tidak mengherankan lagi, jika apologet, yang sebelah sana, apologet Kristen, menanggapi videonya apologet muslim, menggoreng, ataupun memframing, dan lain sebagainya, itu sudah, sudah tidak mengherankan lagi. Karena, jangankan, yang muslim, ya, yang sesama apologet Kristen saja, juga digoreng, yang sesama apologet Kristen saja, saling framing, ya, yang menurut sini ada telurnya, yang menurut sini juga ada telurnya, yang menurut sini genit-genit, yang menurut sini, tolologi katanya ya. Jadi, anggap saja lah video ini, malam ini, saudara-saudariku, ya, hiburan, ya, pelepas penat, malam ini, pelepas penat, ya, karena seharian kan kita sudah, kerja keras kan tentunya, banting tulang, cari nafkah untuk keluarga, gitu kan. Sudah tidak mengherankan. Justru Paul Zhang nyuekin. Tidak, Paul Zhang tidak nyuekin. Karena Paul Zhang itu tidak bisa membuktikan, ya, sudahlah, saya cukupkan ya, saudara-saudariku. Intinya adalah, sudah tidak mengherankan, jika videonya Bang Zuma, ya, itu digoreng, diframing, dan lain sebagainya, oleh pihak-pihak mereka. Ya, karena sesama mereka saja saling menanggapi, sesama mereka saja saling, tolol-mentololkan, gitu kan, sesama mereka saja, saling-saling mentelor-telorkan. Sudah tidak mengherankan, ya. Sekali lagi, anggap saja, video ini adalah, video hiburan, pelepas penat, kita, malam ini, saudara-saudariku. Mohon maaf, apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.